Hasiat ampuh, jimat taring raja babi hutan Hal-hal yang berbau mistis memang sangat menarik dan tidak pernah ada habisnya untuk dibahas Meskipun sebagian orang menganggap bahwa hal-hal semacam itu tidak masuk akal Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang penasaran dan bahkan mempercayainya Hal itu sering kita jumpai dengan masih banyaknya orang yang menggunakan jimat dan benda-benda pusaka Untuk masuk dan tujuan tertentu Mulai dari penglaris dagangan, pengasihan atau pelet, kekebalan, kesaktian Bahkan ada yang dapat membuat tubuh tidak kasat mata atau menghilang Bentuk dan jenis jimat atau benda pusaka juga bermacam-macam Dari mulai fosil, batu akik, mustika, keris pusaka, kayu bertuah, kulit binatang Dan berbagai jenis taring binatang termasuk taring kaling raja babi hutan Yang biasanya dijadikan sebagai bandul kalung Dalam perkembangannya, jimat taring atau caling raja babi hutan memang mulai banyak diperjual belikan Walaupun tidak dapat dipastikan keasliannya Karena sebetulnya taring raja babi hutan yang asli sangat sulit didapatkan Dan kalaupun bisa didapatkan, itu pun harus melalui perjuangan yang berat Dan bisa menimbulkan risiko yang sangat besar Bahkan bisa berujung pada kematian Jimat taring raja babi hutan dipercaya memiliki kekuatan goib yang berhasiat untuk membuat seseorang menjadi kebal Terhadap senjata tajam anti tembak dan kebal pukulan Tapi dibalik segala khasiat ampuhnya, konon jimat taring raja babi hutan juga memiliki pantangan yang tidak boleh dilanggar Yaitu pemiliknya dilarang berhubungan badan selama masih memiliki jimat tersebut Jika pantangan tersebut sampai dilanggar, maka khasiatnya akan luntur Bahkan pemiliknya bisa terkena musibah atau malah petakah Setiap ilmu kesaktian dan benda pusaka yang ampuh rata-rata pasti memiliki pantangan dan efek negatif bagi pemiliknya Hal itu bertujuan untuk mengontrol atau mengendalikan perilaku orang yang memiliki benda pusaka tersebut Agar tidak berbuat melewati batas Karena kesaktian yang dimilikinya masih memiliki kelemahan Sampai jumpa di video selanjutnya